Intro Selamat sore Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait kronologi 5 pegawai magang IPDN diajar Oknum ASKN BKD Lampung. Nasib malang menimpa 5 orang alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Mereka menjadi korban penganiayaan oleh Oknum ASN yang menjabat sebagai kabit di BKD Lampung saat magang pada selasa kemarin. Akibat penganiayaan tersebut, satu orang yang bernama Farhan sempat tak sadarkan diri. Menurut Paman Farhan, Edi Sahri, saat penganiayaan tersebut korban sudah mengangkat tangannya karena kehabisan nafas. Namun korban masih terus dianiaya oleh 8 hingga 10 orang dengan kondisi mata ditutup. Diketahui, dari 5 korban penganiayaan yang terjadi pada selasa tersebut, Farhan mengalami luka yang paling parah. Sebab bagian dada Farhan sempat dihantam hingga tak sadarkan diri. Edi mengatakan 5 orang dihajar, tetapi keponakannya paling parah karena dadanya dihantam sampai pingsan. Diketahui sebelumnya, selepas lulus dari IPDN, korban dan rekan-rekannya berjumlah 6 orang magang di kantor BKD Lampung. Namun, satu perempuan di antara mereka diminta untuk pulang terlebih dahulu sebelum penganiayaan terjadi. Sementara 5 orang laki-laki ditahan di dalam ruangan. Terkait hal ini, Edi mengaku sudah membuat laporan ke Polresta Bandar Lampung. Sementara menurut Kadis Kominvotik Provinsi Lampung, Ahmad Saifullah mengatakan penganiayaan tersebut merupakan perbuatan oknum. Ahmad juga membenarkan korban dan pelaku satu almamater di IPDN meski berbeda angkatan. Mereka ini sesama IPDN junior dan senior. Demikian berita terkini terkait kronologi 5 pegawai magang IPDN di ajar oknum ASN BKD Lampung. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noris Tera dan Segenap Kur yang bertugas pamit undut diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.